Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Kekuatan Kingsui berada di tingkat 4 ranah ilahi Wanita itu, di sisi lain, berada di tingkat kelima ranah ilahi Kekuatannya melebihi 6 juta Dao Force dan sangat dekat untuk mencapai 7 juta Dao Force Yang perbedaannya sekitar 10 juta dengan Grand Statemaster Ini juga mengapa wanita itu sangat tidak berdaya sebelumnya Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar Ini bukanlah pertanyaan apakah dia percaya diri atau tidak Saat berhadapan dengan kekuatan absolut, akan sangat sulit bagi siapapun untuk benar-benar percaya diri Tetapi ketika seseorang dipaksa ke titik tidak ada mundur, dia harus memberikan upaya maksimal untuk melawannya Bahkan jika kepalanya membentur dinding bata Alasan mengapa Kingsui begitu berani bukan karena dia hanya percaya diri secara membabi buta Meskipun tampaknya ada celah besar dalam kekuatan antara dia dan Grand Statemaster Kemampuannya untuk melawan serangan bernilai sekitar 40 juta Dao Force Ini adalah aset sejati Kingsui Meskipun dia mungkin tidak bisa melukai lawan dengan serangannya Lawan juga tidak mungkin melukainya dengan kekuatannya Bahkan jika lawannya benar-benar memiliki teknik pasti membunuh yang tangguh Kingsui masih memiliki Divine Paragon Armor untuk memblokirnya Selain itu, Kingsui belum melepaskan kemampuannya yang melemahkan lawan-lawannya Begitu dia menggunakannya, kekuatan lawan akan segera berkurang dengan potongan besar Sementara masih ada ruang untuk kekuatannya meningkat Waktunya hampir habis Jika Anda siap, saya akan bergerak sekarang Grand Statemaster sangat menikmati melihat ekspresi tak berdaya dari lawan-lawannya Setidaknya dari sudut pandang Grand Statemaster, seperti itulah wajah lawannya Itu menunjukkan bahwa lawannya mencoba yang terbaik untuk melawannya Saya belum siap, beri saya waktu Kingsui tersenyum dan berkata Pertempuran Dewa Halo Selanjutnya, dia mengeluarkan jimat surgawi dan melemparkannya pada dirinya dan wanita itu Tentu saja, jimat surgawi yang dia keluarkan adalah yang membantu meningkatkan kekuatannya Meskipun itu hanya meningkatkan kekuatannya sedikit, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali Formasi dualitas murni hati Formasi ini digunakan oleh dua orang Sebenarnya, formasi dualitas tai chi dibagi lagi menjadi banyak kategori Kingsui menemukan yang ini sebagai yang paling nyaman karena tidak mengharuskan kedua pengguna untuk mengetahuinya Selama salah satu dari mereka tahu bagaimana menggunakannya, dia akan dapat meningkatkan diversion force sebesar 20% Sebenarnya, diversion force adalah kekuatan yang membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh lawan Itu sama dengan prinsip pengalihan momentum dan energi tai chi Padahal, mereka juga berasal dari sini Selain itu, formasi dualitas murni hati mampu menahan racun yang sangat kuat Formasi tersebut dapat menghasilkan gas yang membantu menetralkan racun Menambahkan semua itu bersama-sama, kekuatan wanita dan Kingsui telah meningkat sebesar 50% Kekuatan wanita itu segera melonjak hingga sekitar 10 juta Dow Force Tetapi karena 10 juta Dow Force adalah pintu gerbang, kekuatan wanita itu hanya bisa mencapai puncak 9 juta Dow Force Awalnya, kekuatannya bernilai sekitar 7 juta Dow Force dan sekarang, hampir 10 juta Dow Force Meskipun itu masih perbedaan besar dibandingkan dengan kekuatan Grand State Master yang bernilai sekitar 17 juta Dow Force Itu sudah menjadi situasi yang jauh lebih diinginkan dari sebelumnya Dia memandang pria misterius itu dengan kaget Dia mengingat kembali saat keduanya bertarung, pria ini sebenarnya tidak menggunakan kemampuan ini Kekuatan pria itu sekarang bernilai sekitar 6 juta Dow Force Jika dia pernah menggunakan kemampuan seperti itu sebelumnya, kekuatannya saat itu akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia Hmm, menarik untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya menyembunyikan kemampuan tambahan yang menakutkan di lengan bajumu Kata Grand State Master dengan kaget, dia bisa merasakan perubahan yang dialami keduanya Teknik tambahan sangat ampuh Misalnya, Grand State Master yang saat ini berdiri di depan mereka Jika kekuatannya meningkat 50%, dia akan memiliki kekuatan senilai hampir 26 juta Dow Force Kim Sui mengungkapkan senyum aneh ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Grand State Master Setelah itu, dia segera mengangkat tangannya dan melepaskan Ki Kaisar Dalam sekejap, tubuh Grand State Master bergetar tak terkendali Kekuatannya saat ini sudah bernilai kurang dari 14 juta Dow Force Sebelum ini, Grand State Master sudah tahu bahwa pemuda ini sangat aneh Dia sepertinya sangat tahan terhadap serangan Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin masih tidak bisa melenyapkannya bahkan dengan gerakan surekil Apalagi sekarang, kekuatannya sudah sangat berkurang Dia tidak harus menunggu lebih lama lagi Pemuda ini harus segera disingkirkan jika tidak, pasti akan ada masalah hari ini Seni mengejar, perasaan berat muncul dari kedua kakinya Penurunan kecepatan 30% ketika dikombinasikan dengan efek Kaisar Ki Grand State Master kehilangan hampir setengah dari kecepatan awalnya Setengah dari kecepatan seseorang, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam penilaian Sudah lama sejak Kim Sui menggunakan teknik bela diri ini Musuh yang dia temui sebelumnya adalah lawan yang bisa dia kalahkan dengan mudah Kali ini adalah pengecualian Lawan yang akan dia hadapi kali ini agak lebih sulit untuk dihadapi Setidaknya aman untuk berasumsi bahwa dia tidak terlalu yakin bahwa dia akan menang Dia harus melepaskan kekuatan sebanyak yang dia bisa pada saat seperti ini Ayo pergi Kim Sui berteriak dengan keras dan memimpin dalam menyerang Grand State Master Pertempuran segera terjadi di udara Ho, Tangan Penangkap Naga Tangan penangkap naga seperti pembunuh dominan yang mengendalikan korbannya Selain itu, ia juga tidak memiliki banyak keterbatasan dan mengkonsumsi sedikit energi Alasan mengapa Kim Sui menggunakan teknik seperti itu adalah karena ada kemungkinan dia bisa menekan target sampai mati Selain itu, tangan penangkap naga juga merupakan teknik yang tidak bisa dihindari Meskipun dikatakan tidak dapat dihindari, Kim Sui tahu bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini Meskipun selama ini tidak ada yang bisa mengelak dari tangan penangkap naga, dia tahu itu karena lawannya tidak cukup kuat Dengan kekuatan yang cukup, mereka masih bisa menghindarinya Wash, jauh dilubuk hatinya, Kim Sui merasa sangat bahagia Ini karena Grand State Master tidak berhasil menghindarinya Dia segera ditangkap oleh Kim Sui Namun, dia tidak diperas sampai mati Ada berbagai faktor yang menentukan apakah korban akan diperas atau tidak Padahal, kemungkinan terjadinya hal ini cukup kecil Semakin besar jarak kekuatan antara pengguna dan korban, semakin tinggi kemungkinan hal itu terjadi Misalnya telur dan batu Secara alami, kemungkinan kedua benda tersebut hancur akan berbeda Sebenarnya, Grand State Master masih sok Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Kim Sui berhasil melemahkannya begitu banyak Setelah setengah dari kecepatannya dikurangi, dia merasa seolah-olah jatuh kerawah Rasanya seperti dia membawa gunung besar di punggungnya Pada saat serangan Kim Sui mendarat padanya, dia sekali lagi terkejut Ada begitu banyak insiden aneh hari ini, aneh sampai-sampai dia merasa ingin kabur Bahkan setelah meningkatkan kekuatan mereka, sudah jelas kekuatan mereka seharusnya lebih rendah dari setengahnya Selain itu, perbedaan kekuatan tidak dapat diimbangi hanya dengan mengumpulkan jumlah prajurit Dalam keadaan normal, dengan kekuatannya sendiri yang bernilai 17 juta Dow Force Dia bisa melawan sekelompok prajurit dengan kekuatan senilai 6 juta, 8 juta atau bahkan 10 juta Dow Force Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan angka saja, itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2 Namun sayangnya, hal yang menurutnya tidak mungkin terjadi justru terjadi tepat di hadapannya Untuk melengkapi semua ini, dia sebenarnya sedikit ketakutan dan ditangkap oleh cakar besar yang dilepaskan lawannya Grand Statmaster tiba-tiba melepaskan auranya dan menghancurkan cakar Kim Sui 2. Sekarang, wanita itu juga berdiri di samping Kim Sui Di tangannya, dia memegang belati naga racun Kim Sui Sampai sekarang, dia perlahan mulai terbiasa Dia juga mengerti mengapa pria ini berani menantang Grand Statmaster Dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan Grand Statmaster Hai wanita, aku akan bertindak sebagai tameng untukmu Aku masih harus mengandalkanmu untuk melukainya Suara Kim Sui terdengar Ah, wanita itu mengeluarkan suara yang tidak biasa Suara ini menyebabkan Kim Sui gemetar Dia tidak berbalik, malah itu membuatnya merasa ingin melarikan diri Ada semacam pesona yang tidak bisa diungkapkan kata-kata dalam suara itu Terutama cara dia mengeluarkannya Entah bagaimana itu menyerupai erangan Namun, Kim Sui tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan menikmati ekspresi wanita itu Kenapa kamu berteriak Ayo kita bergerak sekarang Aku tidak bisa mengalahkannya sendirian Kim Sui berkata dengan nada tidak senang Sekarang, Grand Statmaster telah lama melepaskan diri dari tangan penangkap naga Kim Sui Sepasang bilah besar muncul di tangannya Ini adalah dua bilah dengan dua bentuk yang sangat berbeda Tidak hanya mereka berbeda dalam ukuran dan bentuk Tetapi bahkan warnanya pun tidak sama Yang ada di tangan kirinya adalah pedang satu tangan yang panjangnya sekitar tiga kaki Itu batu giok gelap dan ada jurang merah berdarah sempit di tubuh bilahnya Kim Sui tahu bahwa itu tidak digunakan untuk menampung darah Aura berbahaya bisa dirasakan dipancarkan dari sana Yang di tangan kirinya adalah pedang besar sepanjang sembilan kaki Permukaannya dipenuhi dengan gigi gergaji kecil yang rapat Gigi gergaji kecil itu penuh dengan cahaya berwarna hijau tua Jenis cahaya ini transparan seperti es dingin Grand Statmaster tampak sangat mengintimidasi dengan kedua pedangnya Dia juga mengeluarkan aura yang menakutkan Kali ini, Grand Statmaster tidak mengatakan apapun Dia segera mendorong pedang besar di lengannya ke depan dan mulai berputar dengan sangat cepat Dia membentuk tornado kuat yang kira-kira sebesar tubuh manusia saat dia mendekati Kim Sui dan wanita itu Tornado ini sendiri sudah memiliki ketajaman yang bisa menembus segala hal Belum lagi disertai racun dengan warna yang tidak biasa Kim Sui tidak takut pada racun, bagaimanapun, dia juga tidak akan sembarangan mengujinya Orang yang sombong adalah orang yang bisa mati dengan mudah Selain itu, sekarang Kim Sui sudah tahu bahwa ada banyak orang yang lebih kuat darinya di dunia ini Bahkan untuk dirinya sendiri, dia hanya bisa dianggap telah menggores permukaan sebagai seorang ahli Sembilan langkah istana Sembilan hukum istana Kim Sui dengan santai menghindarinya dan mengulurkan lengannya untuk menarik wanita itu Saat ini, dia tidak punya waktu untuk peduli apakah dia memiliki kontak langsung dengan wanita itu atau tidak Seringkali, prajurit tidak boleh bersikap begitu pendiam Kalau tidak, mereka akan lebih baik menyulam di loteng Kim Sui berhasil meraih lengan wanita itu Sosoknya mengikutinya dan bergerak dengan cara yang sangat tidak biasa Akibatnya, dia tidak tahu tentang sembilan hukum istana Dia kagum dengan kecepatan dan gerakan Kim Sui Bagaimanapun, dia terlalu cepat dan gerakannya sangat tidak terduga Grand State Master tidak bermaksud untuk membunuh Kim Sui dengan satu serangan Tetapi dia marah setelah melihat Kim Sui memegang tangan wanita yang dia pilih untuk dirinya sendiri Api hantu bersisik hijau Permukaan bilahnya tampak lebih gelap sekarang Jenis hijau tua ini menyerupai warna hijau tua yang biasanya dimiliki oleh orang suci Legenda mengatakan bahwa inilah warna ghostly fire Sementara itu, api hantu segera muncul dari pedang Itu berubah warna secara tidak teratur Di atas api, ada lingkaran hitam pekat Sepertinya ada lubang kosong yang terbakar darinya Itu mengeluarkan suara menelan yang menakutkan Pergilah Selimut titik api cerah menutupi langit dan menyala menuju Kim Sui dan wanita itu Itu menghancurkan bumi dan mengeluarkan suara melolong yang menakutkan Ekspresi Kim Sui berubah Tanpa banyak berpikir, dia sudah bisa mengetahui bahwa api ini pasti sangat kuat Api hantu mampu membakar bahkan air Jika seorang pejuang ahli bersentuhan dengan api Dia tidak punya pilihan selain memotong dagingnya yang terbakar pada saat pertama Jika tidak, ada kemungkinan besar dia akan mati terbakar Sekali lagi, Kim Sui melepaskan api primordial Primordial Flame memiliki ketahanan yang tangguh terhadap api normal Namun, karena celah kekuatan mereka yang besar Kim Sui secara alami tidak akan mencoba mempertahankannya dengan tubuhnya 5 Elemen Teknik Pemurnian Ilahi 5 Elemen Teknik Pemurnian Ilahi Kim Sui sangat kuat Begitu dia mengayunkan lengannya, layar air muncul 5 Elemen Teknik Pemurnian Ilahi sangat kuat dalam kehebatannya yang merusak Dengan dorongan tambahan yang diberikan Kim Sui kemudian Itu bisa melepaskan kekuatan destruktif yang luar biasa Misalnya, kekuatan penghancur 2 atau bahkan 3 kali lebih besar dari kekuatan asli pengguna Tetapi hingga jarak tertentu, efeknya bisa bervariasi Jumlah kekuatan yang bisa ditarik akan tergantung pada ranah pengguna teknik pemurnian Dewa 5 Elemen Zizi Itu seperti banyak lubang dibor dari layar besar Kim Sui memandangi wanita yang ada di sebelahnya Dia ingin melihat apakah dia menemukan metode apapun Kecepatan api hantu cukup cepat Kim Sui tidak bisa menghindarinya sekali lagi Oleh karena itu, dia melepaskan lengannya dan tiba-tiba melepaskan teknik Segel Suantian Cahaya seputih selju menyambut api hantu di seluruh langit Ini adalah kerugian memiliki celah yang terlalu besar dengan lawan Jika lawannya tidak sekuat dirinya Jenis serangan yang ada di langit ini adalah serangan yang paling mudah untuk dibalas Kim Sui melepaskan segel Suantian yang hampir dilupakan olehnya Itu segera menutupi api hantu di langit Cahaya keperakan di langit tampaknya telah berubah bahkan warna api hantu Sementara itu, di atas cahaya keperakan Sebuah platform besar muncul Segel platform Suantian Segel platform Suantian saat ini tidak lagi sekecil sebelumnya Tidak diragukan lagi itu lebih besar dari gunung kecil Meskipun Kim Sui hampir tidak menggunakannya Dia tidak pernah berhenti mengolahnya Itu adalah teknik bela diri yang sangat aneh Itu dari bab-bab yang tersisa dari sebuah buku tertentu di mana Kim Sui belajar tentang asalnya Saat Kim Sui terus mengolahnya Akhirnya, dominasinya bisa sebanding dengan Ki Kaisar Ini adalah wilayah yang dicapai oleh tingkat kelima dari segel Suantian Cahaya keperakan tampaknya menghentikan pergerakan api hantu Dalam cahaya keperakan, itu sepertinya melambat secara drastis Kali ini, Kim Sui tidak menggunakan gunung sembilan benua Sebaliknya, dia tiba-tiba berpikir untuk menggunakan segel Suantian Efek paling jelas dari segel Suantian adalah Dimanapun cahayanya bersinar, kecepatan benda itu akan berkurang Bahkan waktu reaksinya akan turun drastis Tingkat kelima dari Suantian Cell mungkin tidak dapat sepenuhnya menghentikan pergerakan di dalam area tersebut Tetapi jumlah kecepatan yang dikurangi tidak diragukan lagi sangat menakutkan Itulah mengapa Kim Sui merasa bahwa segel Suantian sangat dominan Jika akhirnya, segel Suantian mampu menghentikan seluruh gerakan di dalam area tersebut Bukankah musuh hanya akan berdiri di sana seperti mangsa yang menunggu untuk dimakan oleh Kim Sui Kim Sui tidak memiliki pemikiran seperti itu Dia masih tidak tahu level apa yang harus dia capai untuk benar-benar menghentikan musuh Faktanya, dia bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar bisa melakukan itu Tapi sekarang, dia sudah sangat senang bisa mengurangi kecepatan mereka berkali-kali lipat Di sisi lain, hal itu menghabiskan kekuatan ketuhanan dengan sangat banyak Kim Sui tidak ingin menyianyiakan kekuatan ketuhanannya Dia hanya ingin melihat seberapa kuat segel Suantian itu Zah, Kim Sui tiba-tiba mengeluarkan jejak telapak tangannya dan menekannya Buu mim, seluruh langit ditutupi dengan pecahan cahaya keperakan saat ledakan besar terjadi Cahaya terang dan menyilaukan pada saat itu tampak seperti hujan meteor di langit Sebenarnya, Kim Sui menggunakannya kali ini untuk mengujinya Daripada berharap itu akan berhasil Dia tidak begitu jelas tentang kekuatan sebenarnya dari segel Suantian Atau setidaknya dia tidak tahu apakah itu akan bekerja melawan api hantu yang saat ini ada di depannya Dia sudah menyiapkan Gunung Sembilan Benua untuk keadaan darurat Setelah segel Suantian gagal memblokirnya, dia akan segera melepaskan Gunung Sembilan Benua Berbicara tentang Gunung Sembilan Benua, sejak ia naik ke tingkat ketiga, kemajuannya terhenti Itu juga membutuhkan waktu lama untuk menerobos dari level kedua ke level ketiga Namun, setelah bertahun-tahun, akhirnya berhasil menembus sejumlah tahapan dan mencapai level ke-6 saat ini Alam Gunung Sembilan Benua terkait dengan kekuatan Kim Sui Kekuatan Gunung Sembilan Benua selalu tiga kali kekuatan keseluruhan Kim Sui Ini adalah kekuatannya saat mencapai level ke-6 Meskipun ini sudah bisa dianggap sebagai kemajuan yang menakutkan, Kim Sui masih belum puas dengannya Dengan kekuatan Kim Sui saat ini yang bernilai hampir 4 juta Dao Force Kekuatan Sembilan Benua Gunung sudah bernilai hampir 12 juta Dao Force Tidak hanya itu, tetapi Gunung Sembilan Benua juga berisi kekuatan dari beberapa serangan perisai Dapat dikatakan bahwa bahkan Grand Statmaster sebelum dilemahkan mungkin tidak dapat memblokir serangan perisai dari Gunung Sembilan Benua Dia pasti akan didorong mundur begitu dia menemukannya Ini juga salah satu gerakan pasti bunuh utama Kim Sui Tidak hanya dia bisa menggunakannya untuk berhadapan langsung dengan lawan-lawannya, tapi juga bisa bertindak sebagai pertahanan untuknya Kekuatan sebenarnya dari Gunung Sembilan Benua saat dikendalikan pasti melebihi kekuatan yang hanya terlihat dari permukaan Ini juga salah satu faktor mengapa Kim Sui yakin bahwa dia bisa menghadapi Grand Statmaster dan bahkan mungkin membunuhnya di sini Kim Sui sangat menghargai waktu dia bertempur Dia ingin menstabilkan kekuatannya sendiri Dia juga tidak ingin terlalu banyak mengekspos senjatanya untuk memastikan dia tidak secara tidak sengaja memperingatkan musuh Sebagai contoh, Gunung Sembilan Benua sebenarnya itu akan membutuhkan dia untuk beruntung sampai batas tertentu untuk mendorong kembali Grand Statmaster atau bahkan melukainya Bagaimanapun, kekuatan lawan masih melampaui Gunung Sembilan Benua Fungsi paling penting dari Silt Attack adalah untuk mendorong lawan Itu hanya meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh jumlah kecil Namun demikian, jika lawan melepaskan kekuatannya keluar tetapi didorong kembali oleh Gunung Sembilan Benua Akan sulit untuk mengatakan apakah itu bisa menyebabkan cedera serius pada lawan Ini akan tergantung pada seberapa baik lawan mengendalikan kekuatannya Segel Suantian segera membombardir api hantu dan menyebabkan mereka menghilang King Sui merasa sangat senang setelah melihat itu Tampaknya Seal of Suantian masih merupakan teknik yang cukup dominan Kali ini, Grand Statmaster tampaknya tidak terlalu terkejut dengan fakta bahwa api hantu miliknya dihancurkan Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arah King Sui Sepertinya pertarungan jarak dekat akan segera terurai Ha! Grand Statmaster berteriak dengan sangat keras Diikuti dengan teriakannya, tubuh Grand Statmaster memanjang sekitar setengah meter Sampai sekarang, dia hampir setinggi King Sui Tidak hanya dia tumbuh lebih tinggi secara signifikan Tetapi sosok tubuhnya juga mulai menyerupai kera Dibandingkan sebelumnya, tubuhnya menjadi setengah meter lebih lebar dan lebih tebal Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat seperti kera hitam Raja Hantu Berlian Oh, jadi kamu adalah Raja Hantu Berlian Beberapa detail dan teknik Raja Hantu Berlian muncul dalam kesadaran King Sui Ini semua diteruskan kepadanya oleh Dewa Pertempuran Emas Semua ini melintas di benaknya seperti kilat Namun semuanya tercetak dengan jelas di dalam benaknya Untuk sesaat, King Sui benar-benar ingin berterima kasih kepada Dewa Pertempuran Emas Dari siapa dia menerima warisannya Dia telah memberinya terlalu banyak Terutama informasi yang dia berikan padanya sekarang Itu memainkan peran yang sangat penting Misalnya, King Sui akan tahu apa yang menjadi spesialisasi Raja Hantu Berlian Golden Battle God Inheritor Pada akhirnya akan tiba saatnya kita harus bertarung satu sama lain Mari kita akhiri hari ini Suara berat pria besar itu terdengar seperti sambaran petir Seluruh tubuhnya berwarna hitam Dari informasi yang muncul di kepala King Sui Dia dapat menafsirkan bahwa pria besar itu tidak sesederhana namanya Diamond, seluruh tubuhnya sangat kuat Selain itu, ia juga memiliki tubuh beracun Tubuhnya adalah tempat penyimpanan racun terbesar Itu mampu terus-menerus melepaskan racun Selain itu, kecepatan dan kekuatan Diamond Ghost King juga sangat agresif dan dominan Mata wanita itu menjadi cerah setelah mendengar apa yang mereka katakan Namun, dia tetap diam dan hanya melihat King Sui dengan rasa ingin tahu sebelum memindahkan pandangannya ke monster Black Diamond di seberangnya Dia juga menyadari hal-hal yang berputar di sekitar warisan Dewa Pertempuran dan juga warisan Raja Iblis dan Raja Hantu Kembali ke zaman kuno, perkelahian terus-menerus terjadi antara Dewa Pertempuran melawan Raja Iblis dan Raja Hantu Warisan mereka diturunkan melalui pertempuran Rupanya, budidaya banyak Raja Hantu dan Raja Iblis sangat kejam Mereka bahkan melakukan pembantaian di seluruh kota untuk budidaya mereka sendiri Dewa Pertempuran, di sisi lain, ditugaskan dengan misi untuk menghentikan mereka Begitu saja, mereka menjadi musuh Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak itu Tetapi sampai sekarang, misi tersebut masih ada di seluruh benua Setiap prajurit yang menerima warisan Dewa Pertempuran akan mewarisi misi Hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin mengakhiri ini Kamu tetap tidak punya pilihan selain melakukannya King Sui tersenyum dan berkata Bocah, jangan hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong Kamu akan tahu nanti, apakah itu tidak masuk akal atau tidak Tubuh King Sui mulai memancarkan niat pertempuran yang intens Jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan di antara kita Pada saat Grand State Master selesai berbicara, sosoknya muncul Gerakannya tidak mengandung rasa keindahan Namun, itu mampu memberi orang perasaan yang kuat bahwa itu sangat agresif Dia segera melepaskan tornado mematikan dengan kedua bilah di tangannya Dan menutupi King Sui dan wanita di dalamnya Pada saat ini, King Sui dapat dengan jelas mendeteksi bahwa kekuatan Grand State Master telah meningkat secara drastis Itu mungkin telah memulihkan kembali kekuatannya Yang membuat King Sui tidak dapat membayangkan seberapa kuat tepatnya dia akan menjadi jika dia tidak melemahkan lawannya Tanpa ragu, itu pasti akan melampaui 20 juta Dao Force Kecepatan Grand State Master saat ini sangat cepat Kecepatan ini tetap merupakan kecepatannya setelah setengahnya dikurangi King Sui mengangkat aura di sekitar tubuhnya ke puncaknya Dia melepaskan Golden Battle Halbert di tangannya dengan teknik dari 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno Beng, suara keras dan berat memekatkan telinga datang King Sui segera terpesona oleh kekuatan berat Pada saat dia terpesona, dia menarik wanita itu Memang, itu adalah kekuatan yang sangat agresif King Sui mungkin telah terlempar Tetapi karena perlawanannya yang tangguh terhadap serangan Dia berhasil menahan serangan itu tanpa menyumbulkan kerusakan apapun Itu seperti ketika seekor beruang besar bertabrakan dengan pohon Pohon itu tidak akan rusak Meski demikian, ia tetap harus mengakui bahwa lawannya itu berani dan kuat Selanjutnya, Grand State Master mulai melepaskan kekuatannya seperti badai yang tak berujung Dia terus menerus mengayunkan kedua bilah di lengannya, meninggalkan gelombang demi gelombang bayangan pedang Kim Sui tidak pernah menyangka Grand State Master masih memiliki kecepatan seperti ini Untuk sesaat, dia hanya mampu menahan serangan sampai batas tertentu Pada saat yang sama, dia juga perlu menjaga wanita itu Bagaimanapun, dia masih harus mengandalkannya jika dia benar-benar ingin mengalahkan Raja Hantu Berlian Hitam Dia bahkan melepaskan Paragon Strike-nya hanya untuk menyadari bahwa itu tidak berhasil Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Gunung Sembilan Benua hanya bisa membantu memastikan bahwa dia tetap hidup Oleh karena itu, Kim Sui tidak terlalu mengkhawatirkannya Dia merasa bahwa dia saat ini berada dalam posisi di mana dia tidak akan kalah Wanita itu sedang memegang Poison Dragon Dagger di tangannya Saat ditangkap oleh Kim Sui, dia terus menerus menghindari serangan dan kadang-kadang terlempar Kekuatan Grand Statmaster terlalu agresif Juga, tubuh hitamnya yang menyerupai Berlian Wanita itu bertanya-tanya apakah dia bisa membelah tubuh lawan dengan Poison Dragon Dagger di tangannya Jika dia tidak berhasil membelah tubuh lawan, Poison Dragon Dagger tidak akan berguna Finsetan yang haus darah Kim Sui menangkap kesempatan itu dan membuang tanaman merambat yang haus darah Awalnya, Kim Sui berencana untuk menggunakan racunnya Tetapi kemudian dia tahu bahwa jika dia tidak membuka tubuh Raja Hantu Berlian Tidak ada racun yang akan melawannya Raja Hantu Berlian yang ceroboh dililit oleh tanaman merambat setan yang haus darah Kim Sui Kim Sui sangat senang Finsetan haus darah saat ini tidak diragukan lagi juga cukup menakutkan Tanaman merambat merah berdarah dengan ketebalan yang sebanding dengan gajah Bersama dengan duri tajam di sekujur tubuhnya, terbungkus erat di sekitar Grand Steadmaster Hope, Grand Steadmaster mengeluarkan teriakan yang menyerupai raungan binatang buas Dia tampaknya tidak dapat membebaskan diri dari tanaman merambat yang haus darah Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa kekuatan pengikat dari tanaman merambat haus darah Tidak kalah dengan Grand Steadmaster saat ini Sebelum ini, Kim Sui telah berpikir tentang menggunakan binatang guntur Untuk memberikan bantuan bagi tanaman merambat haus darah Tetapi dia tidak pernah mengharapkan kebetulan seperti itu terjadi Bahwa dia akan kehilangan fokusnya dan membiarkan tanaman merambat iblis yang haus darah berhasil menangkapnya Ini, tanpa diragukan lagi, adalah kecelakaan Berhentilah berjuang, kamu tidak akan bisa melepaskan diri darinya King Sui berkata dengan nada percaya diri Sulit untuk dikatakan Yang mengejutkan, Grand Steadmaster mengatakan sesuatu seperti itu Dan tepat pada saat ini, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tanaman merambat yang haus darah Ekspresi King Sui berubah pada saat Grand Steadmaster menghilang Dia mengulurkan tangannya untuk meraih wanita itu dan segera melompat menjauh dari daerah itu Dalam sekejap, tempat King Sui dan wanita itu menjauh, hancur oleh pedang surgawi yang sangat besar King Sui tidak memikirkan apakah dia akan mampu menahannya atau tidak Satu hal yang pasti, dia tahu bahwa wanita itu pasti tidak akan bisa menahannya Entah bagaimana, Grand Steadmaster sudah tahu bahwa King Sui akan menghindarinya Sosoknya kabur dan tidak bisa dilihat dengan jelas saat dia mengikuti King Sui seperti belatung yang mengikis tulang Itu terus-menerus memotong udara dan memecahnya menjadi beberapa bagian, memunculkan serangkaian pusaran hitam Grand Steadmaster tiba-tiba menjadi begitu cepat Selanjutnya, dia bahkan berhasil membebaskan diri dari tanaman merambat yang haus darah Ini menyebabkan King Sui menjadi lebih bingung Namun demikian, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini Meskipun King Sui tidak terlalu memikirkannya, dia secara kasar bisa mencari tahu mengapa Sangat mungkin bahwa Grand Steadmaster menyembunyikan semacam harta karun di dalam dirinya Harta karun inilah yang memungkinkan dia untuk melarikan diri dari tanaman merambat yang haus darah Dan memiliki kecepatan yang menakutkan sekarang Kekuatannya juga telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar Satu-satunya hal yang seni bela diri di dunia tidak pernah bisa kalahkan adalah kecepatan Di depan kecepatan absolut, semuanya akan berubah menjadi harimau kertas Ini seperti bagaimana seekor burung gereja bisa melubangi sayap logam sebuah pesawat Dengan kecepatan yang cukup, bahkan sebutir telur akan mampu memecahkan batu Meskipun demikian, tidak diragukan lagi telur itu akan hancur pada saat yang bersamaan Kim Sui percaya bahwa pasti ada batas waktu di mana dia dapat mempertahankan kondisi ini Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan melanjutkan dengan berhipotesis bahwa mungkin ada efek samping dari teknik tersebut Tentu saja, ini semua hanya asumsi Kim Sui Tetapi setelah menghabiskan bertahun-tahun menjadi ahli seperti sekarang, asumsinya tidak dibuat tanpa dasar Memang, Grand State Master merasa sangat tidak sabar saat ini Pemuda ini gesit seperti ikan lumpur Bahkan setelah menggunakan Wind Trace Protection, dia masih tidak bisa mengejar kecepatannya Jika kecepatannya tidak melemah sebelumnya, dia pasti akan menyusul Kim Sui dengan menggunakan Wind Trace Protection Asumsi Kim Sui benar, Wind Trace Protection adalah sebuah liontin Tidak diketahui apakah itu artefak ilahi Itu mampu memperkuat kecepatan pembawa dua kali lipat Perlindungan jantung yang dilengkapi dengan, mampu secara instan membuat pembawa melompat dari alam sebelumnya Yang pada gilirannya melipat gandakan kecepatannya lagi dengan dua kali lipat lainnya Efeknya bisa bertahan selama setengah jam Itu hanya bisa digunakan sekali sehari 30 menit sudah bisa dianggap sebagai waktu yang lama antara pertarungan para pejuang ahli Sayangnya, orang yang dia temui adalah Kim Sui Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu dan dia masih belum menyentuh lengan baju lawan Dia sangat marah karenanya, untuk berpikir bahwa pemuda ini akan memilih untuk menghindar terus-menerus Dia tidak pernah bermaksud untuk menghadapi dia secara langsung seperti dia sudah tahu bahwa ada batas waktu di mana dia dapat mempertahankan kondisinya Untuk sesaat, bagaimanapun, dia tidak bisa memikirkan metode apapun untuk menghadapinya Setelah Wintress Protection habis, peluangnya untuk menang akan sangat berkurang Dia tidak pernah berpikir untuk pertempuran yang awalnya dia pikir akan menjadi kemenangan pasti baginya menjadi seperti ini Dia tidak mengerti bagaimana Kim Sui bisa bergerak begitu cepat Yang terpenting, gerakan tubuhnya juga sangat tidak biasa Membuatnya sangat tidak terduga dari sudut pandang orang lain Itu adalah perasaan di mana korban akan merasa putus asa dalam mengejarnya Untuk saat ini, Kim Sui tidak berani lengah Lawan sudah sangat marah dengan pertempuran itu sendiri Tidak hanya itu, dia bahkan berspesialisasi dalam menggunakan racun Satu kesalahan yang ceroboh dapat menyebabkan konsekuensi yang tak tertahankan Sebelum ini, Kim Sui berpikir bahwa pertempuran telah berakhir dengan tanaman merambat haus darahnya Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dikejar oleh lawan sampai titik kelelahan Untungnya, dengan sembilan langkah istana yang tidak biasa Bahkan Grand Statemaster saat ini tidak dapat menghubunginya Jika lawannya lebih kuat, langkah sembilan istana mungkin tidak berguna Sembilan hukum istana juga memainkan peran besar dalam membantu Kim Sui Sembilan langkah istana saat ini telah berhenti membuat kemajuan Bagaimanapun juga, itu juga terkait erat dengan kekuatan Kim Sui sendiri Namun, sembilan hukum istana di sisi lain jauh lebih kuat dari sebelumnya Di wilayah dengan gravitasi yang kuat, kecepatan lawan akan dibatasi Juga, saat kekuatannya meningkat, lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya Tentu saja, mengikuti kenaikan level, energi yang dikonsumsi oleh Kim Sui Dalam mempertahankan hukum sembilan istana juga menjadi lebih signifikan Namun bagi Kim Sui, ini masih bukan apa-apa Bagaimanapun, Chitra Yin yang dalam laut kesadarannya terus-menerus mengisiki asal dan kekuatan kelahiran kembali Meskipun dia masih belum bisa disebut sebagai mesin yang gelisah Sudah ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan prajurit lainnya Setelah 15 menit, Grand State Master berhenti dan memandang Kim Sui yang berjarak 100 meter darinya Apa yang Anda ketahui selain menghindar? Aku tidak pernah menyatakan sebelumnya bahwa aku sangat berbakat Kamu di sisi lain, kamu seperti apa? Bahkan tidak bisa menangkap orang tanpa bakat apapun, Kim Sui terkekeh Jika Anda seorang pria, bertempurlah secara jujur dengan saya Apakah kau punya nyali untuk melakukan itu? Ucap Grand State Master mencoba memprovokasi Kim Sui Bukan terserah kau untuk memutuskan apakah aku laki-laki atau tidak Tapi tahukah kau, benda milikmu itu tidak begitu berguna Apakah itu cenderung menurunkan seribu li sekaligus? Kim Sui melihat ke wilayah pribadi lawan dan berkata dengan nada menghina Kim Sui tidak mencoba berbicara omong kosong Itu karena dia menyadarinya Sederhananya, karena dia telah berinteraksi dengan terlalu banyak racun Dia terkena racun campuran yang mengganggu Menyebabkan dia ejakulasi sangat dingin saat berhubungan seks Meskipun demikian, terkadang itu juga berfungsi normal Tetapi bahkan kemudian, kemungkinan hal ini terjadi 3 dari 10 kali Grand State Master berspesialisasi dalam racun Secara alami, dia juga akan mahir di bidang medis Terlepas dari semua itu, dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri Ini mungkin yang biasanya orang gambarkan sebagai seorang alkemis tidak mampu menangani penyakitnya sendiri Kau, kau bangsat, kau berbicara omong kosong Tentu saja, Grand State Master tidak akan mengakuinya Wanita itu tersipu dan memelototi pria yang ada di sempingnya Dia memang memiliki mulut yang sangat tidak terkendali Mereka sudah berada dalam situasi hidup dan mati Namun dia masih memiliki mood untuk membicarakan hal-hal seperti ini Menurutmu aku ini siapa? Saya seorang alkemis Jika aku bahkan tidak bisa menyadarinya Aku tidak akan bisa membuka Imperial Cuisine Hall Juga tidak ada yang memalukan tentang itu Jika Anda tidak memperhatikannya Seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi lebih buruk Akhirnya, ia bahkan tidak bisa ereksi sama sekali Jika kecantikan yang ekstrim muncul di depan Anda saat itu Anda tidak akan bisa melakukan apapun selain melihatnya King Sui melanjutkan dan berkata King Sui mencoba membuang waktu Di saat yang sama, dia juga ingin memberi tekanan pada lawan Pria ini harus mati Tidak mungkin dia akan menebus kesalahannya Dasar bocah tak terkendali Yang kau tahu hanyalah omong kosong Saya tahu tubuh saya sendiri lebih baik dari orang lain Apa yang Anda tahu? Rambutmu bahkan belum tumbuh sepenuhnya Dan kamu sudah terlalu membanggakan diri Mati kau Grand State Master tampaknya mengetahui situasinya dengan sangat baik Dia sangat meragukan bahwa King Sui akan menyembuhkannya Selain itu, dia juga tidak mempercayai King Sui Bahkan jika dia melakukannya Apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Grand State Master juga sadar bahwa Menyeretnya tidak akan ada gunanya baginya Kemungkinan dia menjatuhkan King Sui akan lebih tinggi Jika dia melibatkannya dengan perlindungan jejak angin yang masih berlaku Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa percakapan singkat ini Akan menyebabkan rasa percaya dirinya menjadi sangat rusak Kali ini, King Sui tidak menghindarinya Dia segera memanggil Gunung Sembilan Benua Pergilah Gunung Sembilan Benua yang sangat besar menerjang menuju Grand State Master Kekuatan Gunung Benua 9 telah melebihi 10 juta Dow Force Ditambahkan pada kemampuan hebat Silt Attack di atasnya Gunung Sembilan Benua akan mampu menahan lawan bahkan jika dia lebih unggul dalam kekuatan Namun demikian, jika jarak dalam kekuatan terlalu besar Kekuatan dari Silt Attack akan tetap tidak berguna Meskipun Grand State Master mungkin telah menerima dorongan sementara dalam kekuatannya Itu masih di bawah 20 juta Dow Force Oleh karena itu, King Sui sangat yakin bahwa dia dapat membuat Grand State Master mati dalam keadaan normal Beng, suara keras terdengar Gunung Sembilan Benua berhenti King Sui, di sisi lain, mengungkapkan senyum ceria Grand State Master telah terlempar 10 meter ke belakang Meskipun dia tidak terluka, dia tidak dapat menembus Gunung Sembilan Benua Dengan demikian, mata King Sui berubah Dia mengendalikan Gunung Sembilan Benua dengan kesadarannya dan menerjang jalan menuju Grand State Master Dengan Golden Battle Halbert di tangannya Dia membidik saat Gunung Sembilan Benua terlempar dan menyerang Golden Battle Halbert di atasnya Dia memberi Gunung Sembilan Benua dorongan tambahan dalam kekuatan saat terbang Bum-bum-bum, bum-im Gunung Sembilan Benua hancur dengan kekuatan yang luar biasa Kecepatannya bahkan lebih menakutkan daripada King Sui karena beberapa kali lebih cepat darinya Oleh karena itu, bahkan Grand State Master tidak dapat menghindarinya Sejak awal, setelah mendapatkan tangannya di Gunung Kecil yang menakjubkan ini King Sui tahu bahwa itu akan menjadi artefak ilahi kecil Dan setelah alam Gunung Sembilan Benua ditingkatkan, kehebatannya benar-benar luar biasa Yang terpenting, itu terhubung dengan kemampuan pemiliknya Ada hubungan antara Gunung Sembilan Benua dan serangan biasa King Sui Jika itu digunakan bersama dengan serangan terkuat King Sui Maka peningkatan kekuatan beberapa kali lipat dari Paragon Strike akan dapat membunuh Grand State Master secara instan Bahkan sekarang, Grand State Master sudah merasa putus asa Kecepatan adalah kekuatan dan Sembilan Benua Gunung pertama kali menyerang dengan kekuatan 10 juta Dao Force Dan kecepatan yang beberapa kali lipat lebih cepat dari Grand State Master Ditambah Silt Attack yang menakjubkan itu Sembilan Benua Gunung berhasil di atas angin Grand State Master juga menunggu kesempatan Penilaiannya adalah bahwa durasi King Sui dapat mengendalikan Gunung Sembilan Benua pasti tidak terlalu lama Dan perlindungan jejak anginnya masih bisa bertahan sedikit lebih dari 15 menit Agar King Sui mengendalikan harta karun itu dengan frekuensi tinggi Dia pasti akan segera melemah Jika dia tahu King Sui, maka dia akan menyesal memikirkan ini Bahkan jika King Sui terus mengirim Gunung Sembilan Benua hancur seperti ini Hanya 30 menit tidak akan menyebabkan kekuatannya melemah Semakin banyak King Sui bertarung, semakin dia merasa senang Dan ketika Gunung Sembilan Benua terus menyerang Dia akan menyerang Gunung Sembilan Benua untuk meningkatkan kehebatannya Atau untuk menyerang Grand State Master secara langsung Grand State Master sekarang memiliki fisik yang sekuat berlian King Sui memiliki fondasi yang kuat dengan teknik pedang dasarnya Dan bahkan jika dia bertarung dengan Golden Battle Halbert Dia akan dapat melakukannya dengan penguasaan yang hebat Setiap kali dia menyerang, dia tidak dapat diprediksi seperti ular berbisa Tertutupi berlian di seluruh bagian Tapi mata yang terbuka jelas merupakan kelemahan Oleh karena itu, serangan King Sui dapat memaksa pihak lain untuk kembali bertahan Setelah 30 menit, Grand State Master menyadari bahwa King Sui sepertinya tidak lelah sama sekali Dia tahu bahwa dia tidak boleh menyeret ini lebih lama lagi Gunung kuno King Sui sangat aneh dan dia tidak boleh berlarut-larut dalam pertarungan Kalau tidak, dia benar-benar akan mati Saat ini, Grand State Master tidak lagi merasa santai seperti awalnya Dia menemukan kesempatan dan memanggil binatang iblisnya Raungan yang memekatkan telinga terdengar dan binatang iblis hitam besar muncul Naga, Groar, itu adalah naga besar hitam pekat yang memiliki panjang lebih dari 1200 meter dan ketebalan lebih dari 10 meter Sisik hitam di tubuhnya berkilau dengan cahaya dingin dan masing-masing berukuran sekitar 3 pria dewasa Aura dingin langsung menyebar di daerah tersebut Raja naga racun, King Sui terkejut Dia menghentikan gerakannya dan menilai makhluk besar di hadapannya Naga sumbuhan adalah eksistensi yang menakutkan dan kuat di dunia ini Dia sendiri memiliki naga emas dan naga giyok putih Muyun Kingge juga naga sumbuhan Namun, meskipun dia telah melihat naga sumbuhan sebelumnya Mereka dibedakan oleh berbagai tingkatan dan tingkatan Terutama berdasarkan konsentrasi darah naga asli yang mereka miliki di tubuh mereka Naga palsu atau binatang iblis yang memiliki beberapa ciri naga pada mereka hanya memiliki sedikit darah naga asli di dalamnya Semakin nyata darah naga yang dimiliki naga, semakin kuat kekuatannya Mereka juga akan memiliki bakat dan kemajuan yang lebih besar Raja naga racun secara alami adalah raja dari semua naga racun Naga racun adalah naga sungguhan dan raja adalah penguasa hasil panen Mereka yang bisa menjadi raja secara alami akan memiliki kekuatan yang hanya bisa diimpikan oleh naga racun lainnya Menjadi raja tidak hanya mengandalkan kehebatan mereka Garis keturunan darah mereka konsentrasi darah naga asli mereka adalah yang paling penting Tanpa darah naga asli yang kuat, akan sulit mencapai level seorang raja Oleh karena itu, raja tidak dapat dipisahkan dari garis keturunan Ini adalah raja naga racun yang sudah dewasa King Sui tidak tahu seberapa kuat itu karena dia tidak bisa merasakannya Yang terpenting, itu adalah raja naga racun Di antara semua raja naga, raja naga racun pasti berada di peringkat paling atas Meskipun King Sui selalu berpikir bahwa dia memiliki tubuh yang tidak dapat dikikis oleh racun Dia merasa bahwa dia tidak dapat mengambil racun raja naga racun ini King Sui awalnya berpikir bahwa hasil pertempuran itu jelas Tetapi sekarang, variable baru yang tidak pasti telah ditambahkan Berpikir tentang itu, King Sui tidak menganggap ini aneh Bagaimanapun, akan aneh bagi para ahli yang telah mencapai tingkat Grand Statemaster tidak memiliki kartu as Namun, kartu truf yang dimiliki oleh Grand Statemaster ini tampaknya terlalu kuat Mua Wumim, raja naga racun sekali lagi mengeluarkan raungan yang kuat Dan kemudian mengayunkan ekor besarnya ke arah Gunung Sembilan Benua Bu Wumim, suara gunung yang runtuh terdengar saat Gunung Sembilan Benua dikirim terbang King Sui kaget, kekuatan ini terlalu kuat dan bahkan King Sui sedikit khawatir tentangnya Namun, King Sui tidak tahu apa yang bisa dia gunakan untuk menangkis serangan raja naga racun King Sui tidak yakin apakah tubuhnya dapat menerima serangan itu Jika itu serangan dari sebelumnya, seharusnya tidak ada masalah Tapi jika ada teknik yang lebih kuat, apakah dia masih bisa menahannya Meskipun raja naga racun memiliki teknik yang kuat, King Sui juga memiliki teknik yang kuat Paragon Golden Armor bisa menangkis satu serangan mematikan Wajah wanita itu sedikit pucat saat dia melihat raja naga racun raksasa Dia memanggil Luan Phoenix berwarna 5 miliknya Meskipun jarak 5 warna Luan Phoenix dari Poison Dragon King sangat besar Tidak ada cara lain sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini Dia memandang King Sui dengan ekspresi yang rumit Dia telah melibatkannya Dia adalah penyebab di balik acara ini Dia tidak takut mati, tapi dia merasa tidak enak Dia melihat ke arah pria di sebelahnya yang sekarang mengerutkan kening saat dia melihat raja naga racun itu Seolah-olah dia sedang mencoba memikirkan solusi Maaf, ini semua karena aku Saya tahu bahwa permintaan maaf tidak cukup Tetapi tidak ada kesempatan lagi sekarang Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi Saya tidak akan pernah datang untuk mencari Anda Wanita itu berkata dengan lembut Nadanya meminta maaf King Sui menunggunya untuk menyelesaikan kata-katanya sebelum dia menoleh untuk menatapnya Mengapa kamu akan menunggu kematian begitu saja? Lihat ke belakang dan lihat Ada wanita dan anak-anak saya di sana Tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka King Sui memancarkan aura ganas yang sepertinya terwujud Itu memberi orang perasaan ingin menaruh kepercayaan mereka padanya Wanita itu mengagumi aura King Sui yang tak tertekuk Namun, jika tidak ada keajaiban, hasilnya tidak akan berubah Tidak perlu perjuangan Apa menurutmu kau bisa melawan raja naga racun? Grand State Master menyeringai saat dia berkata dengan bangga Mungkin bukan itu masalahnya King Sui masih tersenyum tipis Anak muda, sejujurnya, Anda mengagumi saya Saya tidak mengagumi banyak orang Tetapi saya mengagumi kemampuan dan mentalitas Anda Kamu benar-benar bakat yang hebat Namun, surga cenderung cemburu pada bakat-bakat hebat dan Anda tidak beruntung bertemu saya Anda seharusnya hanya menjadi orang biasa ketika Anda berinkarnasi ke kehidupan Anda selanjutnya Kecantikan juga merupakan harta dan pria yang tidak bersalah cenderung mendapat masalah karena kekayaannya Ada beberapa hal yang bukan milikmu untuk dinikmati Grand State Master tampak sangat tenang sekarang sambil menunjukkan kesombongan yang besar Sebelumnya, dia sangat tertekan Oleh karena itu, bahkan jika dia membunuh King Sui Dia harus memberinya pembicaraan yang baik sebelum kematian King Sui Rasanya sangat menyenangkan melakukannya King Sui menyadari perasaan ini Itu seperti dalam seks Wanita mungkin mengatakan hal-hal yang tidak senonoh dan pria akan rela mereka mengatakan itu Itu akan membumbui segalanya Misalnya, wanita mungkin mengatakan bahwa pria sangat kuat atau mereka merasa sangat baik Mereka bahkan mungkin mengatakan beberapa hal yang gamblang Seperti membicarakan peran pria di bawah ini Ini akan membawa beberapa dampak pendengaran Alasan yang baru saja dikatakan oleh Grand State Master memiliki efek yang serupa Karena itu, dia harus mengatakannya Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaan yang dia rasakan sekarang Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Grand State Master King Sui tersenyum dan berkata Kamu sangat menyedihkan Wanita itu juga memandang King Sui dengan rasa ingin tahu Dia memandang pria yang masih bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu Dia tidak tahu apa yang mendukungnya yang bisa membuatnya tetap tenang Bertemu dengan Raja Naga Racun adalah bagaimana pemain bertemu dengan pemain bayaran untuk menang dalam sebuah permainan Yang terakhir memiliki pertahanan dan serangan yang lebih kuat Dan tidak mungkin yang pertama bisa mengalahkan mereka Hanya serangan dari yang terakhir akan menghilangkan setengah dari poin mereka Benar-benar tidak ada cara untuk bertarung Meski begitu, pemenangnya tidak mutlak Masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan Misalnya, seseorang dapat menggunakan segel untuk mengunci kemampuan lawan Tidak peduli seberapa kuat lawannya Jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung Ada kemungkinan mereka pada akhirnya akan mati Namun, hal ini sangat sulit dicapai dan membutuhkan banyak usaha Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu sekarang siapa yang paling menyedihkan Grand State Master berkata dengan jijik Raja Naga Racun bergerak Tubuhnya yang seukuran gunung kecil menyapu ke arah King Sui Serangan seperti ini akan membuat orang biasa merasa seolah-olah ada gajah besar yang menabrak Menghindari Tidak ada jalan keluar lain King Sui hanya bisa mengelak Ketika dia melakukan ini Dia mengeluarkan kikaisar Seni mengejar Dan keterampilan lainnya satu demi satu Pagoda harta karun takdir surgawi-surgawi King Sui tidak banyak berguna ketika dia melawan-lawan yang kuat seperti ini Bagaimanapun, pertahanan King Sui hanya mencapai 40 juta kekuatan dao dan beberapa juta kekuatan dao tidak akan membuat banyak perbedaan Ini sebanding dengan kemampuan seseorang Namun, ketika King Sui menjadi lebih kuat di masa depan Efek dari harta karun ini akan menjadi lebih kuat juga Raja Naga Racun sangat kuat Tetapi atributnya telah banyak berkurang oleh King Sui Namun, itu masih lebih kuat dari apa yang bisa ditangani King Sui dan wanita itu Bu Mim Ketika King Sui mencoba menghindar sekali lagi Dia dipukul oleh Raja Naga Racun Dampak besar pada saat itu menyebabkan pikiran King Sui sedikit pingsan Untungnya, dia masih bisa menahan serangan biasa seperti itu Namun, apa yang Raja Naga Racun unggul bukanlah serangan fisiknya Mengaung Hu, ki hitam di sekitar Poison Dragon King tiba-tiba meningkat pesat Kemudian, semburan kabut hitam keluar dari mulutnya Seperti hujan, itu menutupi seluruh area Kabut hitam pekat membawa serta bau menyengat yang melesat ke otak seseorang Tampaknya disegel tutup King Sui kemudian mengeluarkan dua jarum emas dan menusuk ke titik akupuntur lintai miliknya dan wanita itu Gunung Sembilan Benua King Sui mengendalikan Gunung Sembilan Benua untuk memblokir hujan racun hitam Wash-wash Suara korosi yang keras terus berdering, bahkan menyebabkan King Sui merasa khawatir Apakah itu benar-benar akan menghancurkan Gunung Sembilan Benua miliknya? Di masa depan, kekuatan Gunung Sembilan Benua pasti akan berada di atas kekuatan King Sui Itu adalah sesuatu yang berkali-kali lebih kuat dari King Sui dan merupakan perisai dan senjatanya Bagaimanapun, Gunung Sembilan Benua memiliki kekuatan menyerang yang sudah lebih kuat dari King Sui dan nilainya belum maksimal Hati King Sui sakit mendengar suara-suara mengerikan itu Dia hanya berharap Gunung Sembilan Benua tidak akan dihancurkan Biasanya ada dua jenis serangan racun Jenis pertama adalah lima elemen racun yang menyerang roh Jenis lainnya adalah bahan racun seperti bisa atau jenis racun lain yang menyerang tubuh secara langsung Terkadang, racun ki bisa terlihat dalam bentuk kabut Mereka tidak dianggap memiliki bentuk material Bagaimanapun, meskipun mereka bisa dilihat, sebenarnya tidak ada di sana Daerah sekitarnya berada dalam kondisi yang mengerikan Trotoar batu datar sekarang penuh dengan lubang dan ada banyak kawah yang dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya Itu menunjukkan betapa korosifnya racun itu Setelah racun berhenti, Kim Sui segera melompat keluar untuk memeriksa keadaan Gunung Sembilan Benua Dia memperhatikan bahwa ada lubang kecil seukuran kacang dan hatinya sakit Meskipun masih bisa digunakan, dia tidak tahu apakah efeknya akan sangat berkurang dan jika kemajuan masa depan akan terpengaruh Namun, meskipun ada beberapa lubang kecil Itu menunjukkan bahwa Gunung Sembilan Benua masih bisa menahan racun Raja Naga Racun Tapi kemudian, Kim Sui tercengang Itu karena dia memperhatikan bahwa lubang-lubang kecil itu pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang Setelah beberapa tarikan napas, itu pulih ke kondisi mulusnya Sungguh kemampuan pemulihan yang kuat Kim Sui terkejut, tetapi sangat terkejut Setelah Gunung Sembilan Benua pulih, sebuah pikiran memasuki pikiran Kim Sui, menyebabkan dia sangat terkejut Nilainya telah meningkat Setelah diserang oleh racun, nilainya meningkat Gunung Tujuh Sembilan Benua Kim Sui segera melihat kemampuan Gunung Sembilan Benua saat ini Itu lima kali lebih kuat dari serangannya sendiri Disertai dengan serangan perisai mutlak Tidak peduli seberapa kuat lawannya Itu tidak akan dibalas Namun, dalam situasi seperti itu Itu akan menghabiskan ki pemiliknya dua kali lebih cepat Lima kali serangannya sendiri Yang berarti mendekati 20 juta Dow Force Meski tidak cukup, itu tidak buruk Saat ini, itu berada pada level ini karena kecakapan menyerang sangat jauh dari lawannya Jika kedua belah pihak berada pada level yang sama Maka Gunung Sembilan Benua akan mampu membunuh musuh dengan satu pukulan Ada pun serangan perisai absolut Bahkan jika penipisan meningkat, dia akan bisa menerimanya Itu adalah spesialisasi King Sui Dia pasti memiliki cukup ki yang disimpan oleh teknik penguatan kuno Dan kemampuan pemulihannya juga sangat menakutkan Oleh karena itu, tidak masalah bahkan jika penipisan menjadi dua kali lipat Atau bahkan tiga kali lipat dari sebelumnya Di antara harta King Sui, dia memiliki hal-hal yang dapat mengurangi penipisannya hingga 20% Dan bahkan jika penipisannya berlipat ganda, itu masih akan kurang dari biaya yang harus dikeluarkan yang lain Mampu menopang diri sendiri sampai akhir adalah kemampuan itu sendiri Oleh karena itu, dua kali lipat tingkat penipisan bukanlah apa-apa untuk serangan perisai mutlak King Sui Ini adalah sifat unik Gunung Sembilan Benua Dengan ini, dia tidak perlu mundur bahkan jika dia harus menghadapi Raja Naga Racun ini Gunung Tujuh Sembilan Benua jauh lebih kuat daripada saat berada di kelas 6 Ini adalah celah yang besar dan King Sui tidak menganggapnya mengejutkan Di antara banyak teknik bela diri dan ranahnya, seringkali ada celah besar bahkan antara tiga tingkatan Grup-grup tersebut akan dibedakan menjadi tingkat pertama hingga ketiga Tingkat keempat sampai keenam, ketujuh sampai kesembilan pada tingkat ketujuh Itu sudah dianggap sebagai yang terbaik dan akan memiliki perbedaan kualitatif dari tingkat keenam King Sui berdiri di sana Gunung Sembilan Benua mengambang di atas King Sui dan dia merasa sangat percaya diri sekarang Tidak disangka itu bisa menahan Racun Raja Naga Racun Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye